Ya, hari ini saya bertemu, ini saya dengan Buce, saya bertemu dengan Pak Edy Lembong, Pak ya. Bisa perkenalkan, Pak, siapa Pak Edy Lembong sebenarnya? Saya adalah orang Indonesia keturunan Tiobwa, kelahiran di Sulawesi Utara. Saya latar belakangnya berpendidikan farmasi, dan 40 tahun berkiprah hanya di dunia farmasi dan kesehatan. Tetapi setelah kerusuhan Mei 1998, singkatnya saya didaulat untuk membangun organisasi yang namanya Inti, yaitu singkatan dari, atau perpendek dari Indonesia Tiobwa. Nah, istilah ini sendiri saya harus dari bawahi, kami yang pertama menggunakan ini dengan menandaskan kami ini orang Indonesia, tetapi keturunan Tiobwa kita tidak sembunyikan. Jadi kita membangun organisasi secara nasional. Tapi singkat, kata setelah alang tahun, saya melihat lahan itu tidak sesuai buat saya berkiprah, jadi saya meninggalkan perhimpunan Inti, saya mendidikan Yayasan Nabil. Apa itu Pak? Yayasan Nabil adalah singkatan dari Yayasan Nation Building. Oke, Nation Building. Karena saya melihat masalah Tionghoa adalah satu bagian daripada masalah Nation Building yang lebih luas, yang belum tertangani secara baik. Jadi setelah saya meninggalkan Inti, saya tidak lagi tertikat hanya mengurusi orang Tionghoa, tetapi mau mencoba menyumbang sesuatu bagi pembangunan Nation Indonesia. Makanya saya menerimakan Yayasan Nation Building. Nah, Nation Building sekarang ini sudah 7 tahun. Banyak sekali kiprah kita, kita menerbitkan majalah, kita menerbit, kita menyalanggarakan seminar-seminar, kita mempunyai beberapa tema dasar. Umpamanya yang paling utama, kelemahan Indonesia menurut kami adalah kelemahan budaya. Jadi yang harus diperkuat adalah budaya. Dan bagaimana memperkuat budaya? Antara lain dengan konsep kami yang namanya Cross Cultural Fertilization. Oh gitu. Singkatannya CCF. Oke. Atau dalam bahasa Malaysia, penyerbukan silang antar budaya. Oke. Artinya semua suku-suku di Indonesia buat kami, ada kelebihan-kelebihannya. Ya. Yang harus kita terima dan kita jadikan milik kita. Ya, termasuk orang Bugis, orang Makassar, orang Jawa, orang Sunda, inklusif juga orang Tiongah Indonesia. Ya. Orang Tiongah Indonesia punya budaya. Ya. Yang mempunyai nilai-nilai yang cukup unggul dalam bidang tertentu. Ya. Kita harus gentleman, kita ambil oper menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Ya. Itu kira-kira tema dasar. Ya. Kita masih banyak sekali kegiatan lain dalam perbaikan pendidikan lain-lain. Banyak kali, nanti saya cerita dulu. Ya. Dalam rangka mensukseskan nation building ini, termasuk menyelesaikan masalah Tiongah di Indonesia, kami banyak sekali mempelajari. Ya. Kami punya perpustakaan sekarang berkali yang paling lengkap di Indonesia. Itu. Buku-buku dalam penerbitan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, maupun bahasa Inggris. Ya. Kita terus-terus membeli hari ini, saya terima empat biji buku, baru dibeli dari Amazon. Ya. Setiap ada buku baru yang menyangkut seharal ini, kita beli. Ya. Perpustakaan kita sekarang berkali sudah ada berapa ribu. Oh. Di samping majalah-majalah ilmiah yang hampir tidak ada orang lain yang memiliki. Oke. Khusus mempelajari masalah-masalah kewarnaan negara. Ya. Dalam hal itu lah saya ringkaskan sekarang. Ya. Duduk perkara dalam kaitan dengan... Diaspora. Diaspora. Oke. Pendek kata, orang Tionghoa karena kesusahan, kesulitan di Tiongkok. Ya. Itu boleh dibilang sejak zaman Tionghoa, abad ke-15 atau ke-15, sudah mulai banyak yang merantau ke Asia Tenggara. Ya. Begitu bertingkat terus-menerus sampai pertengahan dan akhir abad ke-19, itu jumlah orang Tionghoa yang di luar negeri sudah besar sekali. Oh, gitu. Dan mereka setelah ke luar negeri, banyak yang berhasil mempunyai kesusahan dalam bidang ekonomi. Ya. Dengan lain perkataan, mereka punya potensi ekonomi yang besar. Lalu ini dilihat oleh pemerintah Tiongkok waktu itu di dinasti Cing, Buan Cing itu. Lalu mereka keluarkan undang-undang, menyerang akhir abad ke-19, keluarkan undang-undang yang mengatakan, setiap orang Tionghoa yang berdarah Tionghoa, dianggap dia warga negara Tiongkok. Oh, jadi dia klaim. Dari-dari dinasti Cing dulu, ya. Dia klaim, termasuk orang yang sudah di Amerika, sudah di Indonesia, sudah di mana-mana, diklaim itu warga negara dia. Oh, gitu. Itu satu fakta yang harus kita terima. Ya. Nah, itu keputusan mereka. Ya. Dalam konteks inilah, setelah Indonesia merdeka, itu ada beberapa undang-undang kewarganegaraan yang semua juga mempunyai jiwa progresif, mengatakan semua orang Tionghoa yang lahir di Indonesia, itu adalah orang Indonesia. Oh, gitu. Nah, dengan akibat ini seolah-olah, orang-orang seperti you dan saya, diklaim oleh dua negara sebagai warga negaranya. Oh. Maka kita itu menjadi dui kewarganegaraan. Puji Tuhan, hal ini akhirnya sudah diselesaikan secara prinsip oleh Perdana Menteri RTM Strip, Menteri Luar Negeri Coonlai, bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Mester Sunalio. Ya. Artinya, di dalam rangka konferensi Asia-Afrika, yang berlangsung mulai tanggal 22 sampai tanggal 20 berapa itu, pada tanggal 24 di tengah-tengah itu, mereka menandatangani persetujuan penyelesaian masalah dui kewarganegaraan. Oh, jadi itu Asia-Afrika. Waktu Asia-Afrika. Di Bandung. Di Bandung. Ditekan di Bandung, dengan ketentuan yang pokok mengatakan, setiap orang Indonesia Tionghoa ini dikasih kebebasan memilih dari waktu dua tahun. Oh, gitu. Ya. You diakui oleh Indonesia sebagai warga negara Indonesia, you diakui oleh Tiongkok sebagai warga negara Tiongkok. Ya. Dalam waktu dua tahun, you harus memilih, you pilih Indonesia atau pilih Tiongkok. Ya. Ya. Dan, Coonlai berpesan, sebaiknya kamu jadi warga negara Indonesia saja, dan sekali jadi warga negara Indonesia, jadi warga negara yang sebaik-baiknya. Nah. Sebenarnya kalau yang tetap mau mempertahankan warga negara Tiongkok, ternyata kemudian sedikit yang begitu, itu harus diperlakukan sebagai orang asing. Oh. Jadi, boleh dibilang, ya itu ada proses pentahapan ya, tapi historis saya katakan ya mulai tahun 1955, sudah diletakkan dasar, kita hanya akan ada satu kewarganegaraan. Oh. Nah itu. Jadi, sudah selesai. Dan, yang lanjut penting, saya garis bawah, tidak banyak orang tahu, RRT di dalam konstitusinya, yang diundangkan tahun 1980, itu menetapkan RRT hanya mengenal satu kewarganegaraan. Artinya, kalau you mengaku warganegaraan RRT, you tidak boleh punya warganegaraan lain. Kalau you sudah punya warganegaraan lain, dengan sendirinya sudah bukan warganegaraan RRT. Itu sampai sekarang masih berlaku, tetapi dunia ini terus berubah, duriannya terus berkembang. You tahu sejak RRT, namanya, membukakan diri tahun 1978 oleh Teng Xiaoping, itu sudah puluhan ribu, eh, berkali puluhan juta orang Tiongkok yang migrasi ke luar negeri. Itu, mereka dinamakan Sin Iming, alias Imigran Baru. Golongan Sin Iming, Imigran Baru ini, yang ke Amerika, sebagian terbesar sekarang sudah jadi warganegaraan Amerika. Tapi, mereka sekarang melihat RRT maju, mereka melihat bisnis oportunitas bagus, mereka akan sering datang berusaha di RRT. Tapi, secara resmi, sekarang dia diperlakukan oleh RRT sebagai orang asing. Padahal dia ini kelahiran Tiongkok, masih sangat fasih bahasa Tiongkok, sangat hidup seperti orang Tiongkok, tapi resminya pas sebagai Amerika, lalu diperlakukan sebagai orang Amerika. Ini tidak menimbulkan ketidakpuasan dari, apa itu namanya, Imigran Baru ini, Sin Iming. Jadi, sejak berkali 5-6 tahun yang terakhir ini, wakil-wakil mereka sudah sering datang di Kongres RRT, apa itu, National Kongres atau DPR itu berkongres, mereka desak supaya RRT mau menerima prinsip duit kepada negara-negara. Nah, tapi ini sampai hari ini, RRT tidak mau, karena itu sudah masuk konstitusi sejak tahun 80. Tetapi ini yang terpenting mau saya tambahkan. Tapi RRT cukup pragmatis dan bijaksana dan pintar, dia telah mengambil konsep-konsep seperti apa yang kalian sedang mikirkan sekarang. Dia telah memperlakukan semangat diaspora. Artinya, dia mau mengakui Yu, Sin Iming yang sudah warga negara Amerika, resminya Yu cuma warga negara Amerika dan tidak warga negara Tiongkok, tapi karena Yu berbudaya Tiongkok, Yu keturunan Tiongkok, Yu kelihatan di Tiongkok dulu, dia memperlakukan secara istimewa. Meskipun tentu isu ini juga bisa dituduh sebagai diskriminasi. Jadi memang tidak sangat lantang diumumkan. Tapi saya boleh bilang pada Anda, kenyataannya RRT sudah memperlakukan kebijakan itu. Sambil Yu tetap dia ngotot bilang Yu warga negara asing saja satu, kenyataannya dia lihat Yu siapa, latar belakang Yu siapa, dia perlakukan secara istimewa. Nah, ternyata yang begini setelah RRT, India juga begitu. Bahkan India kalau misalnya lebih pagi, dia sudah menginginkan duit ke warga negara. Atau hampir duit ke warga negara. Nah, lalu Vietnam juga begitu. Yutang sekarang Vietnam ekonominya begitu maju, dananya dari mana? Dari both people dulu, yang dulu lari demi menyelamatkan diri, sekarang pulang disambut baik. Disambut baik sebagai kontributor pembangunan dari Vietnam. Nah, saya kira orang seperti Pak Dino Patijalan yang memang punya wawasan luas dan jiwa besar, segera melihat, ini dunia sudah terus berubah. Ambil contoh umumannya, soal kesetiaan negara, singkat, karena saya mau katakan, kita semua bisa membayangkan, kita sekarang ini sudah di abad elektronik, di abad komputer ya, di abad internet, situasi mental orang ini sudah sangat berubah. Yut tinggal di Amerika, 10 tahun pun yut tetap bisa makin tahu tentang Indonesia melalui internet. Jadi yut punya kecintaan, atau yut punya aspirasi di Indonesia, pasti ada. Jadi saya mau menuntut disitu dengan mengatakan, buat saya, very historical, dan luar biasa penting, dan luar biasa bagus, gagasan diaspora ini. Ini sangat baik, mengundang-undang bisa dikembangkan. Saya pribadi, karena agak tahu semua soal-soal ini, saya sungguh bersedia, dengan satu cara, berhubungan dengan golongan diaspora ini, melalui Yut punya konfensi atau apa, untuk kita perkaya pengetahuan ini. Karena buat saya, ini sudah puluhan tahun saya pelajari, dari sejarah, dari hukum, dan dari segala macam budaya, ekonomi apa. pokoknya konsep diaspora ini, sangat modern, sangat baik untuk Indonesia. Terima kasih. Saya sokong. Terima kasih Pak Edi, ini yang babak pertama. ya. Ya.